Hai selamat datang di channel aku Di video kali ini sesuai sama judulnya Aku bakalan merekomendasikan Serum rambut yang bagus Untuk rambut yang super duper kering Dan bercabang Kalau kalian misalnya punya masalah tersebut Kalian tonton videonya sampai habis ya Nah untuk serum yang pertama Aku sangat merekomendasikan ke kalian Kalian juga pasti udah tau sama produk ini Ini tuh dari Ellipse yang kayak gini Nah ini tuh varian yang pro keratin kompleks Aku punya yang warna pink dan warna kuning Yang pink ini tuh high repair Untuk menutrisi rambut kering dan rusak Sedangkan si kuning ini tuh Untuk rambut yang halus Selambut sutra Nah intinya kedua serum ini tuh Dikhususkan untuk kalian yang punya rambut kering Kalau misalnya kalian punya rambut kering Kering banget itu kalian bisa cobain yang warna pink ini Kalau kalian pengen tampilan rambut kalian Lebih bercahaya, lebih lembut gitu Keliatannya kalian bisa cobain yang warna kuning ini Nah kalau aku sendiri Pakai serum rambut itu setelah Rambut aku kering Jadi pas keramas Terus aku ngeringin rambut Nah pas setengah kering itu Aku pakein si serum rambut Apa aja Nah untuk serum rambut selanjutnya Disini aku rekomendasiin ke kalian Untuk nyobain si Venom Venom Ya Venon Disini aku punya dua varian Kalau yang putih ini tuh Untuk high treatment coat Kalau misalnya yang mu ini tuh Untuk lebih ke rambut yang berwarna Nah kalau misalnya kalian punya rambut yang diwarnain Dan kalian pengen hasil warna di rambut kalian itu Tetep tahan lama Kalian bisa cobain varian Venom yang warna ungu ini Nah seperti yang kalian lihat sendiri Aku udah bener-bener habis banget Pake yang warna si putih ini Udah kosong Udah habis Nah cara pemakaiannya sama Aku keringin rambut aku dulu Setengah kering Terus aku pakein si serum rambutnya Dia beneran bikin rambut aku super duper halus Lembut pas aku pake si Venom ini Nggak bohong Nah sekarang untuk yang ungu ini Aku juga udah jarang banget pake Kenapa? Karena rambut aku nggak diwarnain Jadi aku nggak pake yang si ungu ini Mungkin maybe next Aku bakalan pake dia Pas aku lagi kayak warnain rambut gitu Nah serum selanjutnya Ini ketinggalan Ini dari Ellipse juga Ini yang varian Cultical Serum Healthy Hair Shine Serum ini aku pake Kalo misalnya aku pengen rambut aku keliatan lebih berkilau gitu Karena dia beneran bikin rambut kita kayak habis dari salon Ini aku pake si Ellipse ini Pas selesai nyatok Kalian bisa liat sendiri hasilnya Ngebuat rambut aku keliatan lebih bercahaya Lebih bercahaya gitu Jadi suka banget Dan aku rekomendasiin si Ellipse ini juga ke kalian Nah produk terakhir serum rambut yang aku rekomendasiin ke kalian Itu nggak lain Itu adalah dari L'Oreal Ini sering banget muncul di Youtube aku Dari video pertama juga aku pake si L'Oreal ini Kenapa? Karena dia beneran sebagus itu Apalagi kalo misalnya Pas kalian pake dia sebelum nyatok Beneran selembut itu Dan dia beneran bikin proses nyatok itu Secepet itu, segampang itu Dan nggak bikin rambut kita pas dicatok itu Kering, kerontang Dia beneran ngelembutin banget Banget-banget pake banget L'Oreal ini tuh udah tip aku yang ketiga Ini dua botol sebelumnya Aku beli yang tanpa ada pumpnya Itu tuh aku belinya di Indomaret Ada, Alfamart juga ada Dan pas dua botol itu habis Aku akhirnya memutuskan untuk beli yang ukuran besar aja Biar lebih praktis gitu Karena dia ada pumpnya Jadi tinggal pencet aja Nggak dituang-tuang ke tangan Kalo nggak salah si L'Oreal ini juga ada varian Untuk rambut yang berwarna Kalian googling aja Karena jujur aku belum pernah nyobain yang varian lainnya Aku baru nyoba si L'Oreal yang versi warna gold ini Karena dari awal beli aku juga udah secinta itu Jadi aku nggak nyobain yang varian yang lainnya Nah ini tuh juga bisa dipake setelah kalian nyatok Nah kalo misalnya kalian udah selesai nyatok Kalian keluarin dikit aja serumnya Terus kalian usap-usapin ke tangan Dan kalian baurin ke rambut Itu juga ngebikin rambut kalian keliatan lebih bercahaya Dan lebih sehat gitu Kalo misalnya kalian pernah ngerasain nyatok Dan abis nyatok itu rambut kalian kering Dan keliatan pecah-pecah gitu Keliatan usam gitu Kalian harus banget pake si serum Serum apa aja Biar rambut kalian kembali terlihat bervolume Bercahaya dan berkilau Oh ya dan fungsinya Kalian pake serum rambut sebelum kalian nyatok Itu juga sebagai heat protector rambut kalian Jadi ngeproteksi atau ngelindungin rambut kalian Dari panasnya catokan atau hair dryer Sayang gitu kan rambutnya Kalo misalnya kalian tipe orang yang nyatok tiap hari Terus kalian gak pake serum atau heat protector lainnya Tapi bakalan ngebuat rambut kalian kering Bercabang Kita bener-bener harus ngejaga rambut Karena rambut itu adalah aset kita Jadi kalo misalnya kalian punya Masalah rambut yang super duper kering Kalian harus bener-bener rajinin Rawat rambut kalian Karena kalo misalnya punya rambut yang kering Kalo aku pribadi itu ngaruh banget ke mood aku Jadi kalo misalnya aku disuruh pilih Pake skincare atau hair care Aku lebih milih untuk pake hair care Karena rambut itu adalah segala lainnya Rambut itu adalah mahkota kita Jadi rawatlah rambut kalian semaksimal mungkin Jangan pernah abain Kalo misalnya rambut kalian udah mulai rontok Kalo misalnya rambut kalian udah mulai bercabang Kalian harus rawat sebaik mungkin Nah tipsnya kalo misalnya kalian punya rambut yang bercabang Itu adalah kalian potongin cabang-cabangnya Atau ujung-ujungnya aja Setiap sebulan sekali Aku pribadi sering banget ngetriming rambut aku sebulan sekali Jadi caranya itu aku ambil kayak Beberapa rambut gitu Aku kayak bagi beberapa session Disini aku ambil dan Aku kayak lengkungin gitu Kayak gini Kalo misalnya ada rambut-rambut yang keluar Aku langsung gunting-guntingin Jangan kayak dipisahin gitu loh Kalian pasti pernah ngenemu rambut yang bercabang Terus kalian pisahin gitu kan Pasti banget pernah Aku juga pernah kayak gitu Tapi itu salah banget Itu malah ngebikin rambut kita tambah rusak Dan tambah kering Jadi aku saranin kalian langsung ambil gunting aja Langsung kalian potong di bagian tersebut Supaya dia gak ngaruh ke rambut-rambut yang lainnya Jadi sebenernya kalo misalnya potong rambut itu kan sayang-sayang ya Aku pun selama aku hidup Aku pun selama ini gak pernah sampe punya rambut yang panjang-panjang banget Paling gak kalo misalnya udah lewat dari dada itu udah aku potong lagi Kenapa? Karena aku pengen tetep ngejaga rambut aku Supaya tetep lembab, kering, gak bercabang gitu Dan kalo misalnya rambut panjang Itu pasti bakalan berasa banget Kepala kita berat Ya kan kalo misalnya kalian punya problem rambut panjang dan tebel Kalian pasti ngerasain banget Habis potong rambut itu berasa ringan banget Kayak ada beban yang hilang gitu Jadi aku tetep ngejaga rambut aku panjangnya sepanjang dada aja Kalo misalnya lebihpun Aku mungkin kayak panjangnya itu gak ada rambut yang bermasalah Maksudnya gak ada rambut yang bercabang atau kering Mungkin aku bakalan lanjutin manjangin rambut aku Tapi kalo misalnya pas pertengahan perjalanan rambut aku Ternyata ada yang bercabang Aku pasti banget potong Untuk meminimalisir kerusakan rambut Dan dia gak berpengaruh ke kulit kepala Jadi rusaknya cukup di bagian ujung-ujung aja Karena tadi ngomongin heat protector Disini aku punya dari Lucidol Ini tuh fungsinya untuk ngelindungin rambut kita pas lagi di hair dryer Sebenernya aku juga kurang tau ini fungsinya untuk apa Karena disini tulisannya cuma untuk hair mix supplement Triple beauty vitamin spray Jadi kayak spray rambut gitu Tapi biasanya aku pake dia sebelum aku ngehair dryer rambut aku Aku juga ngehair dryer rambut aku gak setiap hari, gak setiap ramas Tapi kalo misalnya lagi ada buru-buru atau lagi ada kegiatan yang harus banget keramas Dan aku harus cepet-cepet ngeringin rambut Baru aku pake hair dryer Dan sebelumnya aku semprotin si Lucidol ini Ini tuh yang warna merah Untuk normal hair Ya kalo gak salah dia ada beberapa warna gitu Untuk rambut yang kering juga ada Nah kalo pake ini aku biasanya pake pas rambut aku masih dalam keadaan basah Jadi abis keramas gitu aku keringin bentar Pake handuk Terus aku semprotin dia Dan aku pijit-pijit gitu ke rambutnya Dan baru aku pakein hair dryer Jadi video ini aku juga mau ngasih tau ke kalian Karena berhubung kita ngebahas rambut Jadi aku bakalan langsung bahas aja Ini tuh kayak hot oil Ini dari Rie Aku gak tau bacanya gimana Double E gitu Rie Rie Jadi hot oil ini tuh berfungsi untuk merangsang pertumbuhan rambut kalian Jadi kalo kalian punya rambut yang rontok Kalian boleh cobain si Rie ini Aku udah pake dia kayak seginian gitu Kalian bisa lihat sendiri Dan dipakenya itu sebelum kalian tidur Selama 8 jaman gitu Tapi kalo misalnya kalian agak risih Karena dia kan oil gitu kan Kayak berminyak gitu Kalian bisa pake dia sebelum kalian keramas sore hari Mungkin kalian bisa pake dia jam 1, jam 2 Terus jam 6 nya kalian bilas pake air Terus kalian shampooin seperti biasa Kalian keramas Tapi aku pakenya gak ke seluruh rambut aku Aku cuma pake dia di bagian depan sini Karena menurut aku di bagian depan sini Rambut aku tuh tipis banget Jadi aku fokusin di bagian situ Dan aku diemin semalaman Terus paginya aku bilas dan aku keramas seperti biasa Aku pake dia udah sebulanan gitu Tapi so far aku belum terlalu ngeliat hasil yang signifikan di rambut aku Mungkin harus dipake jangka yang lebih panjang lagi Biar hasilnya lebih maksimal Dan kalo misalnya dia udah ada hasilnya Aku bakalan buat review tersendiri Tentang si hot oil ini Nah sekian dulu video dari aku Semoga video ini bermanfaat Kalo kalian suka sama video ini Please kasih like-nya Jangan lupa subscribe ke channel ini Dan share ke temen-temen kalian Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya Jadi Jadi Ini aku lebih milih yang Pengen masuk video lu Terus Skincare atau haircare Haircare Kalian googling aja Karena jujul aku jujul Rambut aku super 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 duper Bye bye